Sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya jatuh saat tengah berkunjung ke kawasan timur Azerbaijan. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Kunjungan Raisi ke Azerbaijan pada minggu pagi waktu setempat adalah untuk meresmikan sebuah bendungan. Stasiun televisi milik pemerintah Iran membagikan visual Presiden Iran Ebrahim Raisi di dalam helikopter pada hari minggu tepat sebelum helikopter tersebut diduga mendarat dengan keras atau hard landing. Menteri Dalam Negeri Iran menyebut pendaratan keras diduga dilakukan karena cuaca buruk dan kabut di dekat Jova di Provinsi Azerbaijan Timur yang berbatasan dengan Azerbaijan. Jaraknya sekitar 600 km dari ibu kota Iran, Teheran. Upaya pencarian dan penyelamatan terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit serta bergunung-gunung. Hingga berita ini disebarkan media Iran belum memiliki informasi tentang kondisi Raisi. Doa berusaha pun digelar dan disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah Iran. Terima kasih.